Seorang kepala cabang bank konvensional di Jakarta Kepala cabang bank konvensional di Jakarta meninggal dunia setahun yang lalu Dia orang yang soleh, kata teman-temannya Kuasa sering kemis, sering bangun tahajud, sering bersedekah, haji umroh berkali-kali Dia kepala cabang bank konvensional di Jakarta Dia meninggal setahun yang lalu, dikuburkan Kemudian ternyata liang lahatnya salah Liang lahatnya ternyata ini adalah tempat orang lain Sudah di booking, salah tempat Sulit tanam, ditimbun, datanglah orang lain mengatakan Boleh ini tempat kami, maka kami tidak terima Tolong pindahkan Mayyid ke tempat yang lain Karena kami sudah booking sebelumnya Mungkin bawahnya ada AC atau apa, kita tidak tahu Dan ini diceritakan langsung oleh Papa Indra Papa Indra ini seorang ikhwan yang ketemu saya kemarin di Masjid Al-Azhar Sisi kemangan raja kebayoran Dia mengatakan, saya bersumpah atas sama Allah Saya menyaksikan langsung, Pak Ustaz Saya membahas tema-tema buku ini juga di sana Setelah kajian di mendatangi saya Dia mengatakan, kami menyaksikan Dan ini sebetulnya cerita yang saya pending, saya tahan, saya tahan Dan saya memang dulunya mantan kerja di situ juga Tapi saya sudah keluar dari bank Dan kita punya komunitas anti riba Ex-bankir Ex-bankir, jadi mantan anggota Mantan pegawai-pegawai bank Yang mereka punya kumpulan pengajian Dan saya juga isi kajian di situ Mereka semua mantan pegawai bank Dan mereka cerita bahwa pimpinannya ini Kepala cabangnya meninggal di dunia Lalu kami yang sudah tidak bekerja di situ Kami mendatangi Kami bertakziah Dan dikuburkan kami pun mendatangi kuburannya Dan ternyata Pak Intran ini cerita kepada saya Dan juga dikutir oleh teman-teman yang lain Jadi banyak ya saksi di situ Ketika dipindahkan Di kubur di cangkul lagi Kenapa? Keluarga si main tidak terima Karena kami sudah booking di sini Kami tidak mau mahim dikuburkan tempat yang lain Maka mahim tadi yang sudah terlanjur Baru dikuburkan, baru ditanam, dipendam Dan mereka mau pulang Ternyata datang orang yang lain Maka digali lagi Apa yang terjadi? Tubuhnya hangus Kain kaponnya hangus Dan papan-papannya itu hangus Ini bukan cerita sinetron Saya katakan kematan hari Rabu Ini kan hari selesai ya Rabu yang lalu saya ketemu dia Insya Allah besok saya selesai ketemu lagi Ini cerita nyata Mantan kepala cabang bahkan pensional Dia mengatakan Karkit itu semuanya Bahkan ibunya si mahim pun ada di situ pingsan Dan tidak selalu ditunjukkan seperti ini kan Tapi ini nyata langsung ada Tubuhnya hangus Si jasad mai tersebut Kain kaponnya juga hangus Dan papan-papannya itu loh Hangus Kata Pak Indra Saya menyaksikan langsung Saya pendam, saya takut Biba Saya katakan jangan takut Jangan sebutkan namanya saja Jangan sebutkan namanya Pokoknya si pulang gitu Tapi Anda menyaksikan Iya, Anda menyaksikan Teman-teman yang lain juga menyaksikan Itu hangus Kain kaponnya, tubuhnya, dan papan-papannya Siapa dia? Mantan kepala cabang bang konvensional Nusa apa? Ribah Apa yang dia makan setiap hari? Harta ribah Tentang dia digaji dengan rumah ribah Itu Menjadikan keluarga mait yang lain Yang awalnya minta dibongkar Akhirnya gak ribah Itu Menjadikan keluarga mait yang lain Yang awalnya minta dibongkar Akhirnya gak jadi Udah panam lagi Gak berani mereka Takutnya nanti mait mereka juga begitu Mereka takut Akhirnya dikuburkan Dan akhirnya mereka mau Gak apa-apa lah Agak jauh-jauh Gak apa-apa dah Pokoknya disana mungkin selamat kali Gak ada begini Kan dalam beda Itu bawahnya kan bedanya Tapi ini terjadi Ya, maka hati-hati kita Jangan sampai makan harta ribah Ini disebutkan disini ya Di halaman 140 tadi Jangan Ya keluar sudah Dari bank-bank itu Semua bank sama aja Ada ribahnya disitu Taring besar ada kecil Tapi sama ada Cuma ini kalau konvensional Besar Banyak Yang ke syariah ada Tapi meskipun tidak terbanyak Terima kasih telah menonton